Halo balik lagi di The Hawk Channel dari State441 ya kali ini saya mau berbagi tips ya buat temen-temen yang baru mulai game ini baru main game ini dan baru dapet hero oran gitu ya ya hero oran biasanya kalau baru main tuh kan ya paling sekitaran ini aja lah ya Reapair, Arsenal, Sutaman, Forsaken, Warhound kemudian nah ini nih nih ya The Undertaker, Razor, Militan, Destroyah gitu ya memang banyak orang yang bilang ya pake aja apa yang ada gitu dapetnya apa ya fokus disitu ya sih tapi sebenernya itu gak pas ya menurut saya pertama ya yang temen-temen harus lakuin adalah fokus dulu di satu APC fokus dulu di satu APC gitu temen-temen nanti kan maka punya dua APC, tiga APC, empat APC gitu ya nah fokus di satu APC dulu dan pastikan satu APC itu kalau saya sih di APC kelas gitu ya semuanya full skill gitu oke saya semuanya full skill nah kayak gini full skill semuanya fokus aja dulu di satu APC karena APC pertama yang temen-temen keluarin kalau buat nanti main KE gitu ya atau apapun lah ngelawan base musuh gitu ya APC yang terkuat pasti yang pertama kali keluarin dan APC yang terkuat itulah buat porak-porandain defense-nya base lawan gitu kan nah itu yang paling penting nah untuk temen-temen yang baru main game ini di state awal baru dapet hero orang itu dan baru punya medal kayak gini nih nah gak banyak gunainlah medali ini sebijaksana mungkin namanya aja medali kebijaksanaannya ya contohnya gini ya contoh ada hero yang bagus ada yang biasa aja ada yang jelek contoh hero jelek itu itu the point banget saya warhound warhound ini ampun gitu pertama udahlah dia cuma support gitu ya kedua skillnya gak bagus temen-temen bisa lihat disini satu putaran cuma 55% ini level max loh contohnya ini level max nih yang level 10 cuma satu putaran doang cuma 55% kemungkinan pada satu tim musuh dapat kerusakan 384% jadi hanya satu kali dan cuma 55% doang kemungkinannya kemungkinan bisa keluar apa enggak kemudian skillnya yang satu lagi 35% doang kemungkinannya lihat cuma 35% ya dan cuma dua putaran kemudian skill yang terakhirnya cuma 35% chance to deal 420% damage cuma bisa dapat 420% damage dan itu cuma 33% doang dan cuma satu putaran ini hero menyedihkan sekali gitu dan yang paling parah adalah dia sangat mengganggu hero yang lain contohnya reaper ya dewa kematian kalau temen-temen baca disini dead man walking blablabla side note never mention dogs in front of the reaper jadi jangan pernah reaper ini disandingkan sama warhound ya karena enggak akan jodoh bisa loyo nih reaper padahal reaper sendiri sebenarnya bagus ya so kenapa saya bilang warhound itu sucks jadi kalau temen-temen dapat warhound walaupun state baru walaupun itu hero orange satu-satunya ya mending sih di split aja jadi medal set but true tapi ya begitulah menurut saya sih mendingan gak guna lebih bermanfaat kalau temen-temen gunain warhound itu jadi medal untuk meningkatin hero orange yang lain ini contoh contoh-contoh reaper ya ini skill 1 ini skill 2 ini skill 3 ini skill 4 ini skill 5 ini skill 6 ini skill 7 ini skill 8 pertama-tama temen-temen yang lakuin skill 1 ini buka sampai full ya karena dia bisa nambah troops yang dibawa lihat sekali nambah 2.100 nambah lagi 4.100 sampai level 10 nambah 18.100 troops ya kalau ini udah terbuka sampai full temen-temen bisa buka skill ini buat dia ngebuka jurusnya tapi gak usah banyak-banyak ini ceritanya medalnya gak banyak ini kan saya kebetulan ada 17.000 kalau temen-temen baru punya sedikit ya buka level 1 2 3 oke lah gitu ya kemudian segeralah ini bikin sampai level 35 oh bisa max ya sampai level 35 gitu kenapa sampai level 35 ketika di level 35 temen-temen bisa buka awaken awaken ini bikin ganda bikin ganda gak bawa troops lebih banyak gitu lebih keren karena syaratnya dia butuh duplikatnya jadi temen-temen harus punya mendapat hero dewa kematian ini satu lagi dan dia jadi medal gitu ya jadi medal kalau hero biru medal banyak gitu ya banyak nah kalau temen-temen mau buka skill hero yang ini dia butuh hero oran itu dia tadi saya bilang kalau emang punya warhound dia jadi medal aja buat buka skill gitu ya itu lebih lebih oke menurut saya kalau udah bikin dia sampai level 50 gitu ya bikin sampai level 50 kalau udah sampai level 50 buka level 8 dulu skill level 8 ini lebih efektif daripada buka skill yang level 7 saya gak bilang skill level 7 jelek ya bagus tuh serangan formasi dimana hero berada 30% keren kan gitu tapi skill 8 ini jurus lebih bagus gitu baru nanti kalau ada nanti kan nanti kan butuh medali hero legendaris hero oran butuh medal 3 ya kalau yang ini butuh 2 gitu jadi daripada buka yang ini mending sabar nunggu 1 lagi buka ini ya buka dulu tanda yang pertama kali dibuka 1 skill level 1 skill level 5 kemudian skill level 8 kemudian skill level 2 3 4 boleh sikit-sikit dibuka untuk pemula ini yang baru main state awal ya kemudian baru buka ini kalau ada lebih lagi gitu ya kemudian 5 8 ini ya jadi 1 5 8 eh 1 6 8 terus baru 5 2 3 4 bolehlah kecil-kecil gitu tapi itu urutannya menurut saya gitu jadi fokus di 1 APC dulu ya 1 APC ada 3 hero fokus di 1 hero dulu 1 hero itu di fullin dulu jangan bagi rata aku punya EXP nih kasih ke dia sikit kasih ke dia sikit kasih ke dia sikit itu itu jangan mending kasih ke dia semua kasih semuanya udah udah penuh baru kasih ke dia semua udah baru kasih kesini jadi jangan pake hero apa yang ada dimaksimalin itu gak salah tapi menurut saya susah teman-teman buat menangnya mendingan sabar gitu ya tapi sekalinya ada hero yang max kombinasinya bagus ya itu jadi cakep banget contoh ya dan saya mau kasih tau lagi hero ini ada pertahanan nih dia pertahanan kemudian ada hero support bantuan kemudian ada hero penyerang jarak jauh penyerang mau jarak jauh jarak dekat pokoknya penyerang ini ceritanya teman-teman punya krisis medalinya gak banyak medali duplikatnya anggaplah misalnya deus ini cuma punya satu medali doang karena dia pertahanan pertahanan itu kan otomatis butuh pasukan yang banyak troops yang banyak maka kalau teman-teman punya medalinya duplikatnya deus yang buka pertama kali adalah awaken gitu kalau ini kan bisa pakai hero orang biasa ini yang buka awaken segera bikin level 35 lalu awaken kalau bisa bikin sampai level 50 ada medal lagi baru yang dibuka level 8 bukan level 7 kalau punya rezeki lagi bisa buka level 7 silahkan ini karena dia kan butuh duplikat satu tapi level 8 lebih bagus itu kalau untuk pertahanan tapi kalau untuk penyerangan ya mana contoh penyerangan penyerangan apalagi dia jarak jauh jarak jauh ini kan lihat nih jarak efektifnya 5 ini 5 ini 0 dia untuk meningkatkan kerusakan tim dimana pahlawan melakukan serangan tandanya untuk satu APC ini ya maka yang pertama kali dibuka skill setelah skill level 1 ya level 2 ini 5 ama langsung bikin ke 50 awaken nya nanti karena buka level buka skill ini kan dia pakai hero orang biasa ini skill level 5 tapi buka awaken butuh duplikatnya ivanov skill level 50 juga butuh satu duplikatnya ivanov jadi mending dibuka level 50 dulu baru kalau misalnya nanti ada baru kalau nanti ada duplikat lagi baru buka awaken nya itu untuk jarak jauh karena jarak jauh di belakang troopsnya gak banyak insya Allah terlindungi sama troops baris ke satu sama troops baris ke dua tapi kalau untuk pertahanan biasanya ditaruh di depan kayak deus tadi kayak mana tadi ya kayak gluttoni gluttoni ini dia pertahanan di baris depan makanya dia butuh troops yang banyak ya tapi support support juga baiknya buka skill level 8 dulu ini support yang paling keren banget support ini ya support tuh dia skillnya gak nyerang sih gak nyerang musuh tapi dia lebih melindungi pasukan kita gitu di tiga putaran pertama tim acak pasukan saya menyebabkan 60% damage dua tim acak pasukan saya maksudnya timnya kita gitu dianya sih gak nyerang gitu kemudian 5% untuk dua tim acak musuh yang keadaan bingung ini ngasih debuff ke lawan kemudian skill level 8 bisa penyembuhan bisa heal nah ini lebih penting heal daripada awaken karena troopsnya banyak buat apa support ini dia gak nyerang dia gak nyerang sama sekali gitu cuma serangan biasa aja tapi butuh skill ini buat heal kemudian yang cari makanya hero-hero tuh yang bisa heal gitu kayak nirwana dia jelas bisa healing nih ya kan tuh kemudian nih juga bisa heal gitu bisa menghapus debuff kayak misalnya kamikaze makanya kenapa saya bilang kamikaze keren banget karena dia selain pertahanan dia bisa healing juga dia bisa heal gitu mana ya bisa menyembuhkan pasukan tim sendiri dan satu tim acak jadi dia bisa heal jadi troopsnya udah mati bisa hidup lagi sembuh lagi gitu oke jadi kayak gitu aja yang pertahanan banyakin troopsnya awaken dulu yang dibuka yang support buka skill level setelah level 1 penuh ya level 1 penuh level 2 5 8 gitu untuk yang penyerangan juga sama buka setelah level 1 penuh 2 level 5 skill level 8 baru ada ada duplikat lagi awaken dibuka ya tapi untuk pertahanan awaken dulu yang dibuka kayak gitu untuk yang baru main game ini gitu hero nya orang-orang biasa ya itu tadi buka skill level 1 2 3 4 ini biasa-biasa aja buka level 1 2 3 tuh enggak banyak makan medalnya kemudian baru buka awaken kemudian baru buka skill level 8 karena dia umum umum ini maksudnya bisa pakai mobil bisa pakai fighter bisa pakai shooter gitu ya jadi gitu aja pilih hero yang bagus pilih hero yang bisa healing yang bisa heal pilih hero penyerang yang damage nya banyak itu contoh bisa kayak dari kolibri ini kolibri attack nya banyak nih mana ya nah ini kolibri hummingbird ini dia attack nya dahsyat nih dia double power gitu ini mana ya nih untuk persiapan 20-60 persen peluang untuk menyebabkan 863 persen kerusakan parah yang enggak gokil kan nih kemudian ini juga pokoknya keren deh ini dia kemudian ada yang power power nya besar besar itu ada death rider ini ksatria maut gitu ini support nya juga bagus banget rat nih ya jadi gitu aja ini penyerang jarak jauh gitu yang damage nya besar besar gitu dan peluang nya gede kalau kayak warhound kan peluang nya kecil tuh lihat dimana ya nih tuh peluang nya cuma 35% kemungkinan tapi kalau peluang 100% tuh kan udah oke tuh ya jadi pilih lah hero dengan bijak sabar sabar gitu kalau memang tiket hero nya hero orangnya ini masih sedikit jangan main buka-buka sabar aja gitu nunggu yang kira-kira ada target buat dijadiin duplikat baru dibuka di atas 100 lah di atas 100 baru boleh berani buka gitu mending sabar di awal tapi ke depannya setting hero nya kita bagus gitu ya atau ya itu pakai credit card belanja 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 atau silahkan aja gitu tapi kalau hero yang ada main di upgrade upgrade atau setting nya gak bagus jadinya malah sayang buang-buang medal ya oke gitu aja sekian dari saya jangan lupa di like subscribe dan komen nya kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh ditaruh di kolom komentar kalau ada yang mau request lagi boleh dah